Iya, tadi pemerintah sudah menyampaikan bahwa setelah mandiri disampaikan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sebuah dari mandiri tadi. Mungkin ada yang belum puas, atau mungkin ada pertanyaan yang 5-5. Ya, sudah dipersiapkan. Jadi untuk dasis pertama, saya tersilakan 5 orang untuk bertanya. Ya, yang pertama, saudara Maktinus, beli-beli sebagai kedua pemuda. Maktinus siapa lagi? Pak Melianus sebagai pendidikis. Siapa lagi? Pemerintah? Iya. Saudara kita? Akhirnya sedang pulih dengan Pak Melianus. Ya? Betul ya? Iya. Puji dua bisa ditemui dengan pendidikis sama-sama. Iya. Tiga orang satu lagi. Pak Mokon Pasir. Ada pertanyaan? Pak Mokon Pasir. Ada. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Oh, remaja. Mau tidur remaja. Siapa yang lain? Pak Melianus. Pak Melianus. Pak Melianus. Pak Melianus. Ya, ini dia. Mau tidur remaja, siapa lagi? Satu orang lagi. Ada? Di belakang. Pak Melianus. Pertanyaan? Ada. Pak Melianus. Ada. Bu sampaikan? Iya. Iya. Ternyata orang-orang yang pertanyaan di malamnya. Iya. Kami sesuai yang pertama, saudara Martinus. Singkat padat dan jelas. Jangan berkirma. Jangan berkirma. Jangan berkirma. Jangan berkirma. Jangan berkirma. Yang ini yang saya tanyakan itu, yang pertama, tapi agak sanggunya, apakah jumlah yang berjaya kita selamat. Kemudian, mengenai baptisan. Kita tahu sekarang, banyak denominasi gereja, mungkin selain kita, yang dimana dia menjadikan syarat bahwasannya baptisan itu adalah jauh berkeselamatan. dan kita lihat pada kenyataannya pada saat ada orang yang berdosa atau ada orang yang melakukan perlangganan, kita tahu bahwasannya untuk menjadi manusia baru atau untuk berdoa pasti dipanggih sulam. Itu. Demikian. Iya. Pertanyaannya yang bagus sekali. Mau kiri Poh Muda. Kemudian itu Pak Tuan Tuan Uyadis. Buat kiri Poh Muda. Ya, terima kasih. Saya dihantar kesempatan dengan pertanyaan. Mungkin sedikit keluar dari tema semangat kita. Saya berpikir tentang kejadian kita kejadian yang dipasar-empat di sana ada di sana di jadiskan ada mempunyai dua hak orang-orang. manusia pertama adalah anak dan anaknya ada dua orang. Kemudian yang satu di beli oleh saudara sendiri oleh kain. Tetapi di dalam pasal yang ke-14 disana dikatakan engkau atau aku sekarang di tanah ini dan aku akan tersembunyi bagi temanmu. Seorang penyakit yang membarang dirimu. Maka siapa yang akan bertemu dengan aku bencina akan memiliki jadi yang menjadi pertanyaan buat saya adalah apakah dari keempat orang ini Adam Hawa Kain dan Hamel apakah ada orang lain selain mereka karena disini dengan jelas dikatakan kain takut akan bertemu dengan orang lain dan akan menggunguhnya. Sekiranya saya terima kasih. Iya ternyata sulit juga ya ketiga pemuda kita selamat yang di belakang kami berserah kembali Pak Bersambung kasih. Selamat malam Bapak Tidak semua menjelis saya juga sepertinya sama dengan Bapak yang mengajukan pertanyaan saya terlalu dari tima kita sehingga kita terhadapkan dari arah dan awal jadi setelah itu mereka punya dua orang anak kain yang yang salah satunya yang dan sekarang saya mau pertanyaan juga berikutnya percaya sama deputnya percaya secara ada percaya secara kita harusnya terbentuk kain apun yang minta mampir dan percaya secara terbentuk kain yang dipikato musik dan agama terbentuk dari alat alat dan juga kain yang hamil itu saya mau bertanya apa ini saya yang saya mempertanya hargo dewe terima saya terlihat terlihat apanya yang kumpul yang disurut juga dia yang berikut dia kemana dia dia salam salam pertama saya beri pertanyaan saya bisa terkena itu bisa bisa sesudah asalkan matematika dengan dengan yang yang berdosa Jika tersebut memang benar Hal apa yang paling penting Dalam proses penjagaan diri kita Dan dasarnya dosa menjadi seorang yang dunia Pertanyaan kedua yaitu Jika semua orang yang berusaha Mengalami perhubungan Bagaimana akan menjelaskan Pengampunan desmas Seorang penjahat Yang disalik di samping Yesus Yang ini Apakah mu ini hanya karena dia Menggantungi Tuhan Yesus Sebagai Tuhan yang hidup Mungkin cek sedikit Sekiranya Mas Tidak ada yang Yang melarang Yang dianggap itu Terima kasih Terima kasih Bagaimana pada saya Bagaimana pada Bagaimana pada Dendresa Masih sebelumnya dari Adik dia kembali Bagaimana Bagaimana pada Dendresa Menjelaskan bahwa Bahwa dosa itu Untuk Berhenti dari Untuk pengampunan dosa itu Kita tidak harus Berhenti dulu Pembangunan dosa Kita harus Membayang hutang dulu Ya Sekiranya kita Membayang hutang Berarti kita harus Bawa misalnya kita berhenti Bawa misalnya kita Kita membangunan Pengampunan Sedangkan dalam Konsep keselamatan Bahwa Pengampunan yang Apa pengampunan itu Berarti melalui Juru selamat dan Amin Yesus Christus Melalui dia lah Bawa misalnya kita Membangunan Setelah itu baru bisa Kita berhenti Pengampunan dosa Tentunya Dosa yang kita Pembangunan dosa itu Harus kita Bukan benar-benar Harus kita Membayang hutang Bawa misalnya kita Membangunan Pengampunan Nah Sementara dalam Konsep keselamatan Kita Pengampunan Pintang Pengampunan dosa Itu berarti Kita datang Kepada Sementara Arti Meminta pengampunan Untuk diambung Kita Pengampunan dosa Dan Saya minta Menjelaskan Bawa kita Apakah Ada hal lain Yang melalui Sementara Yang Itu Berminta Pengampunan dosa Selain Datang Menyimpanan Pengampunan Keselamatan Apakah Ada hal lain Yang Untuk kita Meninta Atas Memang Mas Dosa Kita Sementara Luang Dan Setelah itu Kita Berarti Melalui Dosa Itu Dan Kita Tidak Melalui Dosa Sementara Dari Karena Setelah Kita Pengampunan Setelah itu Kita Bawa Keselamatan Sementara Sementara Lalu Selalu Berubah Berubah Dan Tadi Insya Humin Dia Karni Mas Mas Kesehatan Nah Biasa Kita Terima Tadi Kita Terima Bisa Lepas Kita Lepas Lepas Pada Saat Kita Lepas Kita Susah Kita Kesakitan Lepas Tidak Tuan Tuan Kalau Saya Sembuh Saya Minuh Nasa Nasa Sembuh 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 Lepas Lepas Nah Itulah Sifat Tuan 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 Dan saya minta penjelasan kepada penyelitian, apakah yang kita sebuah yang menjelaskan perusahaan ini, kira-kira apa yang kita buat untuk minta teman-teman dan berlaku kasihan dari Tuhan, sehingga waktu itu kita jalani dunia, dan kita bersihkan dan sehingga perusahaan yang kita berbuat, baik dari perempuan dan perempuan, dan dalam waktu kita terima kasih. Ya, sudah lima pertanyaan? Ya, dulu. Nanti kalau dulu kisah. Kisah juga, sudah terkata. Yang bertanya, langsung saja. Yang bertanya, langsung saja. Ya, langsung saja. Ya, langsung saja. Ya, langsung saja. Ya, langsung saja. Saudara-saudara. Insya Allah. Insya Allah. Yang ingin saya tanyakan mengenai percaya. Yang pertama, apakah yang percaya saya? Kita ini umat Kristen sudah diselamatkan. Yang kedua, yaitu mengenai baptisan. Sekarang kita sudah, pasti sudah banyak yang tahu bahwa bahwasannya ada denominasi gereja yang menyatakan bahwa dengan baptisan itu adalah syarat untuk keselamatan. Dan jikapun kita berdosa, kita berbuat dosa ketika kita ingin hidup baru, berarti dipaktis ulang. Kita ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih. Apakah kita ini hanya percaya kalau kita diselamatkan? Ya. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita. Juga tidak diselamatkan karena iman plus perbuatan. Kita ingin mengingat salah satu semuanya performasi itu adalah Sholah Fidim. Sholah. Hanya. Sholah. Itu satu. Sholah Fidim. Hanya iman. Berarti hanya iman kita diselamatkan. Tidak terlihat apa dengan apapun. Coba Roma Pasal 3 ayat 24. Roma Pasal 3 ayat 24. Oleh kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu sesuatu dalam diri Allah. Yang membuat dia mau memberikan sesuatu kepada kita. Walaupun kita tidak layak untuk terima. Itu kasih karunia. Nah, oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan dengan cuma-cuma. Kalau saya perlu berbuang baik. Kalau saya selamat. Itu namanya bukan cuma-cuma. Tapi terlupa. Kalau saudara kerja sama saya. Saya bayar 5 juta. Perbunan itu namanya uji. Tapi tidak kerja sama saya. Tiap bulan saya kasih 5 juta. Itu namanya kasih karunia. Itu cuma-cuma. Nah. Perbenaran kita. Atau keselamatkan kita. Itu cuma-cuma. Berarti kita tidak lakukan apapun. Sehingga kita dipayar. Lanjut ke ayat 27. Ya. Roma Pasal 3. Langsung ke ayat 27. Jika dirinya. Apakah rasanya untuk berbeda? Tidak. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Mereka berdasarkan 5. Berarti di sini. Perbuatan sudah 2. Hanya 5. Lalu sekarang. Efesus Pasal 2. Ayat 8 dan 9. Efesus Pasal 2. Ayat 8 dan 9. Ya. Efesus Pasal 2. Ayat 8 dan 9. Tapi itu bukan usaha. Hasilnya. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang menjahat diri. Sekarang ini. Kalau kita harus berjuang. Bekerja. Usaha. Supaya selamat. Terus saudara selamat. Saya tidak selamat. Artikan. Saudara lebih baik dari saya. Maka saudara punya kesempatan yang banggakan diri. Tapi kalau kita 2 ini sama-sama jahat. Sama-sama harus ke saudara. Tapi Tuhan selamatkan kita. Artinya. Kita 2 ini sama-sama sama siapa. Kita 2 ini dapat gratis. Makanya. Jangan ada orang yang menjahat diri. Nah. Oleh kasih dan dunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan berbuatan. Terus. Ayatnya S10. Karena kita buat apa-apa. Diciptakan oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti. Setelah selamat. Kamu berbuat baik. Bukan berbuat baik. Supaya selamat. Jadi itu bukan berarti bahwa orang Indonesia tidak boleh berbuat baik. Harus berbuat baik. Tapi berbuat baik bukan secara keselamatan. Tapi akibat keselamatan. Orang sakit. Minum obat. Seru. Ulalara. Sakit. Minum obat. Seru. Ulalara. Minum obat. Minum obat. Minum obat itu tidak apa? Obat. 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 ini buatan alam diciptakan untuk perbuatan baik-baik berarti perbuatan baiknya muncul setelah selamat, bukan sederhana selamat kalau Baktisan, ya memang ini... ada orang-orang tertentu yang gemar dan Baktis bulan-bora itu biasanya disebabkan karena bahan karena mereka merasa bahwa orang-orang yang baru Baktis bercik saja itu belum seluruh-selur Baktis dan kadangnya tidak selamat maka mereka merasa perlu membaktis dengan orang selamat karena mereka menganggap bahwa Baktisan yang sesungguhnya itu harus sedang jadi percik itu bukan Baktisan, maka tidak akui tapi menurut saya orang-orang yang ngomong sebetul itu kurang belajar karena kalau mereka belajar sungguh-sungguh Baktis itu... kalau kita tak usah omong suara makna kata Baktis kalau Baktis itu artinya senang coba 1 Korintus Pasal 10 kalau Baktis artinya senang ya, kita lihat berarti aku masuk naftar atau tidak satu gunung sepulah jatuh berarti kata ini aku mau, kata Talbus supaya aku meletorisi sebuah sebarang bahwa nenek moyang kita nenek moyangnya siapa? orang Israel berarti ini lagi bicara nenek moyang israel semua mereka ada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah merintasi laut bicara nenek moyang israel ada urusan dengan awan dan laut itu menurut pada Kristu apa? awan itu tiap awan di padang bulu laut waktu mengerang laut itu berapa? waktu mengerang laut itu berapa? waktu mengerang laut itu berapa? orang israel tinggal apa? tidak tidak ya? sekarang ada yang berapa? untuk menjadi peninggung musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut kalau baptis itu artinya diselam untuk menjadi peninggung musa mereka telah diselam dalam awan dan diselam dalam laut pertanyaannya kapan orang israel diselam di laut dan tidak hanya orang israel diselam di laut malah mereka sama-sama di laut tidak menyentuh mereka hanya seperti tempoh air di kiri kata lalu ada benafsir yang mengatakan orang israel jangan ditempat kering air di kiri kata mungkin ada angin yang psst, psst, psst itu gak bisa itu gak bisa itu bukan selama jadi jelas bahwa baptis itu tidak sama tidak selama sekarang matius 3,17 perhatikan perhatikan ya kata Yohanes aku membaptis kamu dengan ayah sepertinya tapi ia yang akan datang yaitu siapa? Yesus yang akan datang kemudian ia akan membaptiskan dengan keputusan yang ini omongan dari Yohanes Yohanes bilang bahwa Yesus yang akan datang akan membaptis dengan keputusan berarti sudah terjadi atau belum? Yesus sudah membaptis dengan keputusan belum? sudah dia akan berarti belum terus menjelang Tuhan Yesus menaikkan surga Yesus singgungkan lagi omongan Yohanes kisah 1,5 kisah 1,5 sebab Yohanes membaptis dengan ayah tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus Yesus bilang tidak lama lagi kamu dibaptis dengan roh kudus berarti apa peristiwa yang berkaitan dengan roh kudus yang akan datang setelah kisah 1,5 yang tidak lama setelah kisah 1,5 terkena roh kudus peristiwa apa? peristiwa peristiwa pentakosta kisah pasal 2 berarti kisah pasal 2 dimana murid-murid diri roh kudus itu namanya dibaptis dengan roh kudus itu namanya dibaptis dengan roh kudus kalau begitu pertanyaan kita waktu peristiwa pentakosta itu murid-murid dibaptis dengan roh kudus murid-murid diselamkan dalam roh kudus akan roh kudus yang turun ke atas murid-murid roh kudus yang dicurang kalau begitu kalau begitu kalau begitu khusus untuk teks ini itu adalah kudus lebih cok cok kembali ke Matius 3,11 Matius 3,16 sesudah dibaptis Yesus segera keluar bergaya nah ini oleh bernaifu kan tapi Yesus dibaptis selam sabar dulu mas ya kalau Yesus dibaptis selam kita tidak harus ikut Yesus ingat ya tidak semua yang Yesus lakukan kita ikut Yesus tidak tahu kalau itu Yesus semua punya 15 murid apakah gereja harus ikut hanya mempunyai 12 jemaah salah satu harus juga Yesus puasa 20 hari 40 hari tidak harus kita ikuti Yesus berdiri dengan Yesus tidak perlu kita ikuti berarti ada dari Yesus yang perlu kita ikuti ada yang tidak perlu terus tahu dari mana yang perlu di ikuti mana yang tidak perlu di ikuti lihat dari seluruh kita suci Yesus ini tidak kahwin tapi apakah di dalam seluruh kita suci adalah hal yang tidak kahwin tidak, kalau begitu dalam hal kahwin tidak kahwin Yesus tidak perlu di ikuti Yesus mempunyai Yesus puasa untuk puluh hari atau puluh malam apakah di seluruh kita suci ada perintah untuk kuasa untuk puluh hari atau puluh malam tidak ada kalau begitu dalam puasa Yesus tidak perlu di ikuti tapi Yesus ini beritakan nihil apakah di dalam seluruh kita suci ada perintah di kanan nihil ada kalau begitu dalam hal yang beritakan nih Yesus harus kita ikuti Yesus mengampuni Ya apa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat Apakah di semologi tersebut ada perintah untuk mereka punya? Ada Kalaupun itu dalam perlampunan, Yesus harus dikumpulkan Jadi tidak semua yang Yesus lakukan, ini kita tahu Nah, jadi seandainya Yesus dibaptis serah pun Tidak harus kita inginkan Tapi pertanyaannya, apakah Yesus memang dibaptis serah? Orang kita, oh tak pasti Temu pasti, kan? Sebuah Yesus segera keluar dari air Tapi keluar dari air, kita mesti bilang baik Betul, saya tahu Tapi pertanyaannya, di dalam itu belum tentu, senang Kamu tidak ada di dalam, kamu masuk di bank, mau cuci bank Kamu cuci, waktu kedua kan kamu keluar dari bank Tapi kita tidak tergelam di nambah Ya kan? Bisa jadi di Sumai Yodat itu kan begini Maksud beginilah tuh Yohanes membaptis-baptis Yesus dengan cara bercit Setelah itu terkeluar Nah, itu juga terkeluar juga Jadi istilah terkeluar saja tidak berarti Pasti serah Kalau begitu, tahu dari mana Yesus Baptis selam atau bercit Kita harus cari tahu Yohanes punya cara baptis itu betul-betul 4.3.11 Ini cara baptis yang bagus Aku membaptis kamu dengan air Kalau waktu selam, aku membaptis kamu dalam air Ini bukan dalam air Ini bukan dalam air Jangan air Berarti kemampuan yang besar Yesusnya dibaptis di sini Nah itu masih Terlalu banyak Terlalu banyak Saya tulis buku teman begini Kontroversi Baktisan Antara gerejit dan selam Antara Baktisan anak Lawan Baktisan dewasi Matanya beda Ya Dan saya kasih air Limpah semua Pertelitian bahasa Yunani dan Islam Ya Jadi Saya akui baptis yang selam Karena itu Salah satu arti Tapi selam Itu bukan salah satu Bukan satu-satunya Cuma salah satu Jadi mau selam Selam Lalu saya mau baptis orang Saya ajak buat cara baptis yang ada yang selam Ada yang berjik Mau pilih orang-orang dari Islam Oh seram saja orang Ya sudah Lalu waktu waktu Tangan begini Waktu satu bangun dia matu-patu Waktu dia bermanya matu-patu Dia lagi ditakut Dia tidak buruk Dia berjik saja Lalu saya berjik Yang Kada sama-sama Ya sudah Yang sudah berjik Ya sudah Tak usah diselamkan Yang sudah selam Ya sudah Tidak usah diselamkan Karena Baptisan tidak Menyelamkan Sekarang menanya Yesus dibaptis Walaupun Alkitab tidak ceritakan Baptisan Mulit-mulit Yesus Kalau Yesusnya dibaptis Rasul-rasul Baptis atau tidak? Dibaptis atau tidak Rasul-rasul? Kalau Yesus sendiri Dibaptis Masa Rasul-rasul tidak dibaptis? Padahal Rasul-rasul disuruh Pergilah Jatikanlah semua Baptislah mereka Yesus sendiri Burunya dibaptis Mulit-mulit Yesus untuk membaptis Masakan mereka tidak dibaptis Mati Rasul-rasul pasti dibaptis Walaupun kita tidak cerita Amin Kalau Rasul-rasul di baptis Bermatis Kita bertanggung Yudas sekarang juga dibaptis Bermatis Bermatis Tau dari mana Kalau Rasul-rasul dibaptis Muhammad Pasti dibaptis Tapi biarpun dibaptis Yudas masaudara Jadi ada orang dibaptis Masaudara Tapi pencidang disamping Yesus hari ini aku bersama dengan aku di februara dia orang pertama yang menikmati penegusan jesus tidak turun baptis tidak turun katekisah ada yang dibaptis tapi tidak selamat ada yang tidak dibaptis tapi selamat kenapa? yang satu tidak beriman yang satu beriman itu bukan selamat atau tidak selamat? bukan baptisah tapi ingat penegusan di samping jesus itu dia bukan tidak mau dibaptis tidak sempat dibaptis kalau tidak dibaptisah tidak selamat kalau tidak mau dibaptisah tidak kalau ada kesempatan dibaptis sebagai tanda jadi kalau ada orang belum baptis mesti selamat makanya nih suruhnya belajar udarlah ya baru bicara soal bercik atau selamat yang kedua tadi saya oh iya ada pertanyaan yang sudah terjawab tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab tadi tapi nanti saya masih mau menjelaskan punya dia dulu pertanyaan saya seperti ini manusia pertama ini kan ada kemudian hawa dan mereka punya ikan-kaitan yang ternama kain dan habel kemudian habel ini dibunuh oleh kain jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan di kitab jadinya dikasih 3 orang jangan ada pada saat itu tapi pada pasal yang ke-14 di pasal yang terbuat kain saya merasa takut kalau ia dibiarkan pengembara dengan orang-orang mungkin dia takut karena akan dibunuh nah kalau menurut apa yang ditulis dalam kitab ini berarti ada orang lain selain dari ketiga orang yang masih disayangi ada atau ada kain yang jadi pertanyaan tentang saya tadi itu apakah memang benar ada orang lain apakah hanya ketakutan dari kain ya begini ada sebenarnya ada dua persoalan di kitab jadinya pasal empat kalau ada menang hawa punya hanya dua kain dan habel pertanyaan pertama siapa mau berbunuh kain kedua coba tunjukkan tiga jadinya empat dan tujudas tiga jadinya empat ketika dia lakukan kain berserbuk kemudian istri ayo siapa istri ya 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 kalau anak tawa anak taitan ketakutan memakbuki tiga kalau kain berserbuk kemudian istri tapi takut tidak lalu kalau dibilang kain itu mungkin kain tidak tahu kain tidak tahu bahwa ada orang yang lain tapi coba kejadian mata di matas filman Tuhan kemarin sekali kali tidak barang semua yang berkain akan dimalasan itu juga gini berarti Tuhan akan jadi konfirmasi kalau misalnya Tuhan hukumanmu telah berat tapi manusia yang bertemu akan memburu laku kalau memang kita ada orang lain Tuhan akan bilang tapi Tuhan akan konfirmasi berarti kelihatannya Tuhan akan berat kalau ada orang lain maka sekarang muncul persoalan dua dari mana istri kain dan siapa yang kain temuti nah ini memang pertanyaan pelik tapi gampang jawabnya susah itu karena kita hanya berpikir jadi bahwa kain dan hawa itu cuma punya anak dua kain dan hawa coba kejadian lima ya mbak umur Adam sepertinya ada set 800 tahun dan dia memperanakan anak-anak ada laki dan perempuan oh banyak anak yang kain dan hawa banyak ada anak laki dan perempuan jadi bukan cuma dua nah kalau memang Adam dan Allah punya anak laki-laki dan perempuan pertanyaannya adalah siapa istrinya Tuhan jawabnya Tuhan salah satu dari saudara perempuan jadi kain kain dengan adik sendiri ya nah itu kan dosa menurut Imaman 18 ya memang menurut Imaman 18 dosa tapi waktu kain-kain sama adiknya Imaman 18 berpada kita tidak menurut Imaman 18 nah itu Imaman 18 kalau belum turun makanya menuruti saudara sendiri pada masa seperti itu dan sikor seperti itu belum dosa Abraham itu tidak kalah dengan saudara sendiri salah itu tidak hanya itu saudara dekat Rika sama Risa saudara dekat sekolah tapi tidak pernah diperserahkan kitab suci nanti setelah manusia banyak lalu Tuhan keluarkan hukum tidak boleh kain dengan saudara sendiri salah satu sama Risa kalau peraturan orang ada tidak bisa di seluruh pelanggaran baru di seluruh pelanggaran tidak menghukum pun pernah dikain dikain dengan saudara sendiri kemungkinan kita tidak tahu waktu ini apakah dia sudah berkeluarga ada jenis mungkin iya kalau mungkin iya maka kepada siapa kain takut kalau Habel sudah tahu dan punya anak-anak baru dia dibunuh mungkin kain takut pada keponakan-keponakan yang akan balas dendam tapi yang pasti ini bukan karena ada manusia lain memang ada teori bahwa kejadian satu coba Ayo pun lagi kejadian satu maka kalau menciptakan manusia itu menurut gamatnya menurut gamatnya menurut gamatnya menciptakan laki dan perempuan menciptakan mereka berarti menurut kejadian satu ini kan Tuhan menciptakan dikain dengan perempuan tapi nanti kita lihat di kejadian pasal dua Tuhan akan membentuk dari tanah laki-laki hebuskan jadilah manusia laki-laki lalu perempuan suruh tidur dulu laki-laki ya dioperasi ambil usulnya ya pembedahan baru ini jadi itu dokter operasi orang itu sejaman anak dan hawa itu sudah tua laki-laki lalu dibentuk perempuan berarti di kejadian satu manusia laki dan perempuan sekali jauh di kejadian dua harus dibentuk dari tanah dia lalu hebuskan lalu beroperasi lagi ambil ketuk perempuan nah gara-gara beda begini ada seorang namanya Agus Mirati menulis buku dengan hidup siapakan manusia selama lalu menyimpulkan buah tidak Adam dan Halam itu adalah manusia yang diciptakan di kejadian dua bukan kejadian satu dan terus ya di kejadian satu yang di kejadian satu kok adalah serasa manusia pulma kesimpulan dia maka kain nanti kawing dengan serasa dengan keturunan manusia pulma lalu takut dengan manusia pulma tapi kalau dia bilang itu berarti bahwa ini Adam itu manusia pertama kebutuhan ya kalau di di kejadian dua karena manusia ada berarti Adam bukan manusia pertama ya tapi itu manusia pulma nah tapi coba kita lihat 1.2 bahasa 15 bahasa 15 ayat apa 5 sebab seperti Adam dan tulis manusia pertama ada berarti ada manusia pertama dan terus kalau begitu berapa bisa muncul kejadian satu langsung tercipta kejadian dua itu kayak pikir orang imran kalau kayak pikir kita kita biasa mulai detail baru kesimpulan tapi orang imran ini kalau memohon pikiran itu kesimpulan baru pikir jadi kalau saya gambarkan saya hari Jumat dari Kupang ke Surabaya lalu Surabaya ke Ujung Padang hari Sabtu dari Kupang ke Selaya hari Selasa dari Selaya ke Makasar lalu Makasar ke Surabaya lalu Surabaya ke Malang lalu hari Sabtunya Jumatnya saya dari Surabaya ke Jakarta lalu Jakarta Surabaya ah akhir dan Sabtu itu baru saya lalu tapi kalau orang imran dikotong dia akan bilang begini saya satu hari Jumat lalu saya dari Kupang ke Surabaya terima kasih jadi mulai kesimpulan itu nah maka kesimpulan itu muncul dalam kejadian satu dan satu pada mulanya alat cinta lagi dan bumi selesai bagaimana dia menciptakan lalu dia menciptakan pada hari pertama ini hari kedua ini hari ketiga ini khusus penciptakan manusia kejadian satu ademun tujuh itu kesimpulan alat menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan diciptakan oleh mereka bagaimana dia menciptakan dia diditingkan dikejadian kuamu laki-laki itu dibentuk dari tanah itu dan terus karena pas perempuan itu laki-laki yang dititulkan ambil tulang baru dibentuk jadi itu bukan dua manusia berbeda itu cuma jangan menceritakan dari kesimpulan dengan diditing jadi tetap manusia pertama itu ada dan tidak ada manusia lain ya dan kesimpulannya sudah saya jawab ya oke ketiga ketiga ya jadi jadi dua kali ini ya sejarah baik baik selamat menang pertanyaan saya juga berkaitan dengan Pak Pertari yang mempertahankan tentang Arab dan Arab seterusnya kaitan awel dan yang saya maksudkan di sini juga kita manusia ini dalam terkutuk dari dua teori ada teori agama dan juga teori sejarah buat terpercaya agama buat terpercaya sejarah hanya ya saya ingin tahu mana yang benar mana yang tidak dan kalau dari agama terbentuknya Allah terus kainan-kainan sebelumnya sampai kita juga berada di sini dan sedangkan dari sejarah yang harus diketahui bahwa teori eksklusi yang dijetuskan secara secara itu dalam rumpunya The Original Station itu 18.19.19 itu bukan sejarah itu hipotesa yang tak pernah bisa dibuktikan secara meyakinkan bahkan semua Darwin itu mengembangkan teori evolusi disangkut oleh banyak orang tapi pelatihnya Darwin sendiri sadar teorinya salah Darwin sudah bertopat teorinya berlain jadi orang lain yang terima dari Darwin percaya itu tapi Darwin tidak percaya lagi nah sekarang menurut teori evolusi itu adalah begini bahwa dalam puluh waktu semua bergevolusi dari bentuk yang makhluk bersel satu bergevolusi jutaan tahun jadi ini makhluk bersel satu jutaan tahun kemudian jadi makhluk semacam ikan lalu juta tahun kemudian menjadi binatang figur juta tahun kemudian itu menjadi binatang lalu terus jutaan tahun nah sekaligus itu mendapatkan waktu bertahun-tahun makanya ada mereka memilihkan dari evolusi misalnya dari evolusi terakhir saja dari monyet ke manusia ya monyet ke manusia fosil monyet banyak fosil manusia banyak harus ada fosil antara karena jarak dari monyet ke manusia terjuta tahun itu berarti ada banyak yang mati kalau banyak yang mati fosil monyet banyak fosil manusia banyak harus ada fosil setengah monyet setengah ini diperdebatkan karena adanya manusia-manusia tertentu yang rupanya beri monyet tapi itu sudah evolusi tahap terakhir ingat dari monyet ke manusia ini kan tahap terakhir sebelumnya itu masih jauh dari situ dari maksudnya salah satu terus jadi ini ini seterusnya nah sekarang dari ikan jadi anfibi anfibi jadi binatang darah sekarang fosil ikan banyak ya fosil anfibi fosil binatang darah yang adalah mamalia dari binatang afibi itu punya mamalia itu banyak tapi fosil antara tidak ada fosil antara itu hanya diduga untuk antara jarak antara manusia tapi yang disini-sini itu tidak pernah ada fosil antara ya dengan kata lain misalnya begini ya dari ikan menjadi kadal fosil ikan banyak fosil kadal banyak tapi ada banyak yang di tengah-tengah kenapa fosil setengah ikan setengah kadal tidak menaik dan itu tidak bisa hanya didugaan itu cuma yang fontabel hanya sehingga teori itu hanya diatur sebagai teori dan hipotesis tidak pernah diatur sebagai fakta miliar tapi diajarkan di sekolah sebagai teori tapi tidak mereka tidak mengatakan bahwa itu sebagai teori yang hanya bisa diperdebatkan lagi kebenaran tapi diterima mula maka jelas itu soal ya jadi dari suruh ilmu mengatakan bahwa saya kita bisa mengukurkan teori itu tahu sepakai hal kita tahu sepakai hal kita kita bisa gugurkan kalau pakai hal kita Tuhan jelas cipta monyet lain cipta manusia lain itu dua jenis yang berbeda karena itu bahkan ingat hal kita mengatakan bahkan manusia diciptakan langsung dan segera bukan suatu proses evolusi yang lain ya jadi saya kira dari rantai evolusi sebegitu pun terlalu banyak celah dan evolusi yang dilakukan jadi hanya dianggur sebagai teori dan hipotesis saja belum kebenaran darwin sebelum aku sudah bertang hanya teorinya sudah lalu lain iya jadi bermain satu yang pertama tadi apa manusia adalah orang yang berdosa jadi pada sepertinya manusia adalah orang yang berdosa jadi jadi hal apa yang dapat hal apa yang dapat manusia lakukan untuk menyatakan dirinya yang awal berdosa menjadi dunia oke kita adalah orang berdosa pada waktu kita percaya kepada Yesus kita mendapatkan sesuatu yang disitu sebagai justification atau perbenaran coba berapa pasal ini ayat satu seperti itu kita yang dibenarkan iman kata dibenarkan itu dalam istilah teologi yang justification kita dibenarkan karena waktu kita beriman kita dibenarkan apa artinya dibenarkan dibenarkan itu bukan dibuat menjadi benar dibenarkan itu artinya dianggap benar sama seperti tapi hakim menyatakan sesuatu yang salah ya hakim cuma menyatakan salah tapi bukan hakim membuat dia bersalah hakim cuma menyatakan salah seorang dibenarkan bukan jadi diubah dan orang berdosa menjadi orang benar tapi dia statusnya dia dianggap benar kenapa? karena dia adalah Kristus jadi begini waktu saudara lahir dan saudara ada dalam Adam karena saudara tidak ada tidak ada dalam waktu Tuhan Allah melihat saudara di dalam Adam Tuhan tidak lihat saudara Tuhan lihat Adam Adam orang berdosa orang berdosa karena perwakian orang berdosa maka ya saudara dalam Adam saudara dianggap berdosa orang berdosa statusnya tapi begitu saudara percaya kepada Kristus sudah dipindah dari Adam ke Kristus waktu saudara tindak dari Adam ke Kristus yang Tuhan alami Kristusnya Kristus ini siapa? orang benar kamu dimana? dalam Kristus karena kamu dalam Kristus kamu dianggap orang benar karena Kristus ya nah sekarang coba buka Roma ini pasal 5 tadi ya ayat 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 perhatian ini ini ayat yang kita sudah lancat tadi sebab itu sangat seperti oleh satu pelanggaran yaitu ada semua orang berdosa orang berhubungan rasanya tidak ada tapi lihat dari pesannya demikian pula ada satu pelanggaran kebenaran siapa? pelanggaran kita siapa? Kristus semua orang berpulang kebenaran untuk hidup lalu ayat 19 ayat 19 jadi sama seperti ketidakatan satu orang yaitu ada semua orang punya orang berdosa demikian pula oleh ketidakatan satu orang Kristus semua orang punya orang berdosa berarti kita dibenarkan berapa? Kristus maka status waktu kita percaya Kristus kita pindah dari anak ke Kristus maka status kita bukan lagi orang berdosa tapi orang benar biarpun masih berdosa 1 1 1 1 ayat yang ke 2 kepalanya matahari korintus yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus orang di korintus ini disebut orang-orang kudus tapi nanti di dalam isi surat korintus Paulus kritik mereka karena banyak berdosa tapi di awal dia bilang mereka orang kudus kenapa? mereka orang bertiap pada Kristus sudah pindah dalam Kristus dianggap orang benar orang kudus walaupun nasib tapi status sudah berbeda status sudah berbeda dalam Kristus dia akan berbeda jadi apa yang harus kita buat? nah selain di dalam Kristus pindah terima kepada Kristus jika 10 orang yang berdosa harus mengalami perhukuman sesuai yang dicentukan dalam galantia 2 pasal 16 yang galantia 2 ayat 16 yang berbunyi tidak ada seorang pun yang dimerakit oleh kardor dan kudus keputaran lah namun namun Ismas yang seorang penjahat yang berada di samping Yesus pada saat penyaliban malah yang bunyi apakah ini murni karena Ismas percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan apakah perbedaan isi dari galantia dan Ephesus ini disuamkan karena galantia yang berasal dari perjanjian lama dan Ephesus yang merasal dari perjanjian baru yang sudah mengalami pengkoreksian Ephesus berapa? Ephesus bilang apa ya? dan tadi Om Ephesus itu menyimbangkan itu pada bagian mana dari Ephesus? Ephesus berapa? pasalnya berapa? tidak berapa? ya tidak berapa? ya sudah oke saya coba jelasin ya jadi begini penjahat di samping Yesus itu justru keselamatannya membuktikan bahwa manusia tidak selamat karena perbuatan baik tapi karena berikut ada ingil yang mencatat dua penjahat itu menghujat Yesus tapi belakangan satu bertobat yang ini penjahat yang selamat tadi disebut Dismas itu Dismas itu hanya tradisinya tradisi mengatakan penjahat yang berkembang nama Dismas itu bukan kata kita suci bisa benar bisa tidak ya hanya segala tradisi diantar sebagai Dismas ya ceritanya adalah kalau Dismas itu mantan kepala penjahat yang pada waktu Herodes mau bunuh Yesus bahkan Yesus mengungsi Yusuf dan Maria ke Besir waktu dalam perjalanan ke Besir bertemu dengan rombongan penjahat yang dipimpin oleh Dismas mau merampau dan pada waktu Dismas mau merampau begitu tiba-tiba Dismas matanya bertatapun dengan bayi Yesus tidak jadi merampau 33 tahun kemudian Dismas bertemu lagi dengan Yesus tapi di atas krebsan nah itu benar tapi dia beriman kenapa dia beriman kata-katanya dia berapa? Yesus ingatlah akadaku kalau dikodak sebagai raja Yesus ingatlah akadaku pada hari itu dia mati hari itu bukan dia mati dengan Yesus tapi dia minta ingatlah akadaku kalau mati hari itu untuk apa minta dia? tidak itu berarti dia percaya mau mati itu tidak selesai berarti penjahat ini percaya ada hidup setelah mati wah itu yang luar biasa ada hidup setelah mati setelah itu setelah itu dia juga sadar bahwa dia Allah itu adil yang akan menghukum orang berdosa yang luar biasa tidak menghukum tidak juga kepada Allah sedangkan menghukum dari hukuman yang sana lukas 1.3.40 berarti dia percaya Allah itu berikut itu adalah bahwa dia sadar dirinya orang berdosa lukas 23 dan lukas 1 kita memang selayangnya di hukum kita memiliki membalasan yang setimpa dengan perbuatan kita dia sadar dirinya orang berdosa lalu yang keempat adalah dia percaya pada Yesus lukas 23 dan lukas 1 ya tapi orang ini tidak terbuat sesuatu yang salah dia percaya Yesus tiga salah ya kelima di lukas pasal 23 dan lukas 2 Yesus ingatkan aku apabila engkau datang sebagai raja dia percaya Yesus akan datang kemana berikut dia percaya Yesus raja waktu dia percaya Yesus raja waktu dia percaya Yesus raja kalau nolai begitu ada orang pake jubah pake sarang pake mahkota duduk di tahta engkau raja maksud aku tapi waktu dia raja mungkin ada orang sengsara telangan tidak terbaruan ini iman dan pendeta setiap tahun yang begini Yesus itu memang raja tapi hanya ada dua orang yang mengakui dia sebagai raja satu di hari lahir satu di hari mati waktu lahir orang majus tetap jari raja baru lahir pas hari mati ada penjara yang bilang ingatlah aku kalau aku datang sama raja ya nah sekarang apa yang Yesus bilang aku berkatakan hari ini juga ikut bersama aku di Firdaus Firdaus itu surga bahasa humanik paradisios menurutkan bahasa itu surga artinya surga nah dia bilang apa ingatlah aku ingatlah aku tapi Yesus bilang hari ini juga engkau bersama aku dia tidak ingat aku tapi Yesus bilang engkau bersama aku dia cuma kita ingat Yesus bilang aku tidak hanya ingat tapi sama-sama lalu dia bilang ingat aku kalau engkau datang Yesus bilang jangan tunggu bersama-sama hari ini juga engkau bersama-sama artinya ini selamatkan karena imahnya tidak selamat hidup jadi penjara pas momen terima Yesus berima Yesus selamat berarti didatikan akhir-akhir kalau percaya Yesus sempat Islam tapi jangan kita lalu berkata oh kalau begitu tuh pas momen kenapa kalau tidak kita semua mendapatkan kesempatan sadar mati kadang-kadang sudah mati tak sadar apa-apa kita tidak dapat kesempatan berpercaya karena itu jangan pertarungkan nasib bergekal kita pada hari terakhir ya selagi ada kesempatan percaya Yesus selalu mati karbapun tidak ada kesempatan ya oke kalau lagi tadi ya Cik ya Cik silahkan saya sudah lupa ya 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 ada dua pertanyaan yang pertama masih penyambut masalah dosa darikan ada berita darikan masalah penjelasan penggunaan dosa yaitu tapi kita ingin minta penggunaan dosa sebetulnya kita sebuah hutang dulu Pak kita kata ya membayar hutang dulu kita berhenti melakukan kita tidak 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 kita tidak membayar hutang atau dosa atau dosa tapi kita hanya berhenti sayi dari dosa itu kita tidak mungkin ini bisa dijelaskan lebih-lebih membayar hutang itu yang bagaimana bagaimana kita tentu bisa lepas dari dosa itu dan kita bisa mulai baik mau itu pertama oke saya kasih ya jadi begini ada dua hal sebenarnya Alkitab bilang bertobat itu ada dua pengertian yang saya jelaskan karena itu bertobat dalam penelitian berhenti berdosa tapi bertobat itu ada dua pengertian bertobat yang pertama itu adalah terima Yesus bertobat yang kedua adalah membuang dosa nah itu dua hal harus ada jadi waktu kita hutang dibayar itu jangan berhenti pada Yesus jangan berhenti pada dia hutang dibayar dari Yesus tapi step kedua harus membuang dosa berarti perubahan hidup harus ada tidak bisa kita hutang dibayar tapi kita terus di dalam dosa kalau kita terus dalam dosa ingat bahwa kalau kita percaya Yesus pasti kita diberus kalau ada hutus dalam diri kita maka pasti akan terjadi penghudusan kalau ada penghudusan maka nanti mengunculkan dua hal berubahan hidup semua orang yang beriman secara benar hidupnya pasti berubah karengan Paulus tengah dia beriman pada Yesus hidupnya berubahan Sakeus seorang yang ngambil milik orang lain berapas begitu dia bertobat hidupnya berubahan begitu dia percaya Yesus hidupnya berubahan jadi orang kalau sampai hidup tidak berubahan sekali itu menunjukkan bahwa imannya kita berubahan kalau iman sungguh-sungguh pasti ada perubahan hidup sehingga tidak bisa kita mengunggu dosa sudah dibayar lalu kita bisa hidup seenak-enak dosa kita di dalam kita pasti orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh yang ada kerinduan taat sama Tuhan biarpun dia bisa jatuh tapi dia punya kerinduan berendang dan sedikan dosa itu membuat dia sedih dan jengkep tapi dia bangun untuk berjuang hidup kudus ini saya sering demarkan seperti ini ayam dan bebek itu bisa sama-sama menjatuh dalam air tapi beda resumen mereka buatlah dalam air kalau air jatuh dalam air dia segera terbang keluar kalau bebek itu masuk air dia pasti nikmati dan berendang-berendang disini pertanyaannya saudara seperti air kebetulan kalau kita jatuh dalam dosa jadi ada beda antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa bisa bedakan atau tidak kalau tidak bisa beda jatuh bedakan ini ada beda antara jatuh dalam rumah dan hidup dalam rumah waktu jatuh dalam rumah jatuh dalam rumah bawa kasur nah itu namanya hidup dalam rumah nah jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kristus pasti ada perubahan walaupun bisa jatuh disini tapi itu bukan yang kita itu bagian dari proses perjualan kita ya jadi kalau sampai tidak ada perubahan sama sekali imannya dilakukan kalau ini mana-mana pasti ada perubahan barang siap udara kristus serta yang lama sudah berlalu sesungguhnya barang sudah berlalu tahun 19 yang kedua yang kedua yang mungkin dalam komunitas hari-hari mungkin ya apalagi kita kan hidup dalam hidup dalam modernitasnya kadang-kira biasa mendengar itu orang-orang cerita itu tetangga biasanya orang-orang orang-orang yang tidak paham masalah 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 iman mungkin apalagi yang mungkin ya mungkin diambil sama saya biasanya anak-anak sekolah anak-anak sekolah pada sekolah kita pikirkan sudah berbeda ya kita percaya kita berbeda dari mereka nah makanya mungkin memang untuk pemerintah untuk memberi pampung kepada pemerintah kami-kami ini hasilnya pendapat yang mungkin begitu Pak di bawah kita kayaknya gunung yang satu dari pilot utara yang kita lewat selatan tapi itu juga yang dikatas ya ya tahun 11-12 tahun 11-12 tahun 11-12 tahun 11-12 jadi ada yang dikirakan semua ternyata yang terakhir itu kitab suci bilang begitu kedua kalau menganggap semua agama sama saya itu orang tidak mengerti perbedaan antara berbeda dengan bertentangan tak mungkin dua hal yang bertentangan bisa sama-sama benar misal tidak mungkin A mengatakan tidak ada kepada kita orang mati dan B mengatakan ada kepada kita orang mati bisa sama-sama benar kalau A benar B pasti sama kalau B benar tidak salah tidak mungkin konsep Allah itu kesat bisa benar dan Allah itu ada banyak bisa benar kalau Allah itu satu maka yang bilang banyak salah kalau Allah itu banyak maka yang bilang satu salah tidak mungkin ada A mengatakan orang mati bisa mati orang B yang tidak bisa mati tidak bisa dua-dua sama-sama benar karena itu maka konsep antara agama dan agama bukan cuma berbeda masalahnya bertentangan dan kalau bertentangan secara logis tidak mungkin sama-sama benar ya karena itu maka konsep dewa-dewi yang berdiri yang berdiri yang bisa sampai 22 juta dewa dalam konsep malah mungkin bisa benar sedangkan bagaimana agama samali percaya bahwa Allah itu salah bagaimana mungkin kita benar karena menganggap agama-agar saksi juga benar kalau kita benar mereka salah kalau mereka salah mereka benar kita yang salah tapi sesuatu sama-sama benar karena pertentangan maka adanya pertentangan antara agama-agama menunjukkan bahwa adalah tidak logis menanyang semua agama sama benar pasti ada yang sama dan harus ada yang benar atau dua-dua sama kita benar ya satu tambah satu itu tidak bisa dua sekaligus tiga kalau dua atau tiga sama karena itu harus ada yang sama karena berdentangan dan menurut akhirnya ada calon yang bisa orang-orang lulus untuk menurutnya menurut ya jadi dan orang mengatakan bahwa semua agama sama dan menuju-pujuan yang sama mungkin orang itu itu belum mempelajari agama-agama itu secara mendalam kamu mau bilang bahwa semua agama menuju surga orang muda tidak percaya itu jangan ke surga apa saja itu muda tidak percaya adalah yang benar pribadi saya pergi ke kuih muda belajar agama muda dari guru muda lalu dia menjelaskan tentang konsep Allah dia bilang Allah itu cinta atau kasih kasih itu Allah dan terus saya tanya nah kalau begitu tapi dia bilang Allah itu cinta cinta itu Allah tapi di atas sana tidak ada yang namanya Allah dan terus saya bilang dan terus kalau di sana tidak ada yang namanya Allah karena waktu umat muda berdoa itu apa siapa lalu guru mudanya tanya balik ya itu kalau ada siapa ada siapa siapa di sana kalau misalnya kita semua kumpulkan semua agama di Indonesia ini berdoa ke bangsa negara waktu muda berdoa minta pada siapa mereka tidak minta apa-apa pada siapa-siapa kami hanya mengharapkan semua bangsa ini damai semua bangsa di senjata tapi tidak minta kepada siapa-siapa karena dia hanya sama tidak ada siapa-siapa itu itu konsep budak ya konsep budak karena itu konsep Allah di dalam budak itu hanya abstrak karena Allah itu cinta cinta itu Allah tapi tidak menganggap Allah sebagai satu pribadi yang dicuci maka kamu semua akan masak maka akan sama-sama berdoa ke budak orang berdoa sendiri tidak percaya karena begitu itu saja surga Tala kalau surga surga yang mana konsep surga juga beda-beda yang satu menganggap surga sebagai hal yang menganggap yang satu menganggap 72 minat mungkin sama-sama menuju surga tapi surga juga beda-beda ya nah maka disini perbedaan-perbedaan bahkan pertentangan-pertentangan tidak bisa membenarkan bahwa semua agama punya tujuan yang sama oke